Pemirsa kita kembali lagi membahas tentang cerdas memilih sekolah untuk anak. Jadi, gimana nih Pak? Berarti kita harusnya memilih sekolah itu untuk anak ya? Bukan anak untuk sekolah gitu? Bukan untuk lingkungan orang tua ya? Saya kira gini ya, memang itu sangat tergantung ya, sangat tergantung pada ekonomi ya. Jadi kalau yang tidak ada masalah ekonomi, saya kira juga tidak ada persoalan memilih sekolah manapun. Tetapi kalau yang oke kira-kira pas-pasan, kemana? Cari aman-aman sajalah gitu. Kalau kebanyakan ya, kan ada kecederuan begini, yang kelas menengah ini kalau SD itu pengennya di swasta. Yang kelas menengah. Nanti SMP, SMA mereka pengen ke negeri. Kenapa? Karena kalau di SD itu memberikan dasar yang kuat termasuk pendidikan karakternya itu. Setuju. Itu, itu ya. Benar. Kenapa di SMP kemudian masuk ke negeri? Karena satu, persoalan biaya. Yang kedua, probabilitas untuk diterima di negeri itu lebih tinggi. Demikian juga ketika di SMA, itu mereka probabilitas untuk diterima di perguruan tinggi itu jauh lebih tinggi. Perguruan tinggi negeri ya. Kenapa? Karena memang disadari atau tidak pemerintah itu punya kebijakan untuk memprioritaskan lulusan-lulusan dari negeri gitu. Nah ini, ini sebarannya ya. Nah sekarang tergantung pada kita. Ekonomi kita seberapa? Kemampuan ekonomi kita seberapa? Kira-kira... Harus lihat ekonominya dulu. Iya, itu mutlak ya. Tapi kalau di negeri, itu sekarang kan banyak biasiswa. Nah itu bisa ke sana. Tetapi, sekali lagi kalau kelas menengah, kebanyakan sih lebih memilih SD-nya itu... SD SOSTA, SMP, SMA, di negeri. Buat kalau saya sendiri, sebetulnya saya tidak merekomendasikan SD itu yang puluhan juta masuknya. Janganlah gitu. Lebih baik, iya sayang. Lebih baik, ya SD-SD reguler, tetapi diperkuat di rumah. Saya mau cerita ya, misalnya ada teman saya di Seniman Tanto, di Mentut Seniman Tanto namanya, di Mentut sana. Itu memilih sekolahnya justru di madrasa yang tidak bagus. Kenapa? Karena... Jadi nggak masalah gitu ya Pak, sekolah di mana yang penting? Kenapa? Karena dengan tidak bagus itu, masih punya banyak waktu luang. Kebetulan istrinya dari Jepang. Jadi di rumah, istrinya masih punya kesempatan memberikan pelajaran bahasa Jepang. Di lingkungan pergaluannya masih bisa belajar bahasa Jawa. Kalau Mbak Arzeti sendiri, Mbak gimana nih? Pesan untuk para orang tua di rumah, biar cerdas gitu. Agar cerdas memilih sekolah untuk anak, menurut pengalaman Mbak Arzeti. Ya, mungkin kita lihat lingkungan rumah kita juga ya. Kalau orang tuanya aktif, punya aktivitas, misalnya bekerja, kalau memang bisa disambi untuk sekolah yang memang diinginkan oleh orang tua, nggak masalah. Tapi kalau memang ternyata harus menempuh jarak jauh, janganlah. Cari yang sekolah yang dekat-dekat rumah saja, kalau apalagi terutama SD ya Pak ya. Nggak harus memaksakan untuk mereka masuk sekolah internasional yang harus biayanya mahal. Sekolah negeri pun juga kalau kita lihat sekarang kan juga kualitasnya juga sudah diperhentikan. Jadi kembali lagi, bukan gengsi orang tua untuk menyekolahkan anak, tapi kita juga melihat bahwa jarak tempuh untuk anak. Dan kalau dekat sekolah kita juga ada sekolah bagus, dan kalau memang kita pengen berbasis agama, kita cari dekat rumah kita dan kita lihat kurikulum. Baik. Terima kasih Mbak Arzeti dan Pak Darman sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih. Kita ketika kembali setelah judah berikut.